Puluhan calon jemaah Biro Perjalanan Umroh First Travel datangi kantor Biro Perjalanan di gedung Green Building Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan selasa siang. Tuntut pengembalian biaya umroh yang sudah disetorkan sebesar 14.400.000 rupiah, calon jemaah juga kembalikan kelengkapan umroh seperti mukena, batik, koper, dan tas kecil. Aku sudah terima barang, aku sudah terima barang, tangan-tangan juga. Dia memalikan koper bersetara isinya, semua, kelengkapan, batik, mukena, sudah. Dia tidak mau tanda terimanya, tidak mau kasih. Paspor, SK Meningitis, dia tidak mau keluarin. Uang, tanggal mau ditransfer kapan, dia tidak mau tulis tanggal. Kasus penelentaran jemaah haji oleh First Travel sudah menjadi perhatian kantor Kementerian Agama Sumedep Jawa Timur setahun terakhir. Berdasarkan catatan yang ada, agen umroh ini jarang melaporkan jumlah jemaah yang diberangkatkan ke Tanah Suci. Kantor Kementerian Agama juga menilai, promo umroh dengan biaya murah oleh First Travel terbilang janggal. Maunya kami itu kita minta informasi, ibu bayarnya ke siapa, berapa, janjinya seperti apa. Tapi rupanya suangat jarang ya, suangat jarang. Dan yang kami tanyakan itu rupanya juga tidak begitu terbuka. Kasus jemaah umroh First Travel yang gagal berangkat sempat menarik perhatian publik April lalu. Ribuan jemaah umroh geruduk biru perjalanan First Travel. Karena kecewa tak kunjung diberangkatkan ke Tanah Suci, meskitalah membayar penuh biaya perjalanan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.